Intro Sindikat Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK berhasil di ringkus Satreskrim Polres Batubara. Pelaku Evianto, warga desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengaku sudah dua kali melakukan aksinya. Menurut Kapolres Batubara AKBP Iwan Lobis, tersangka Evianto menjual minibus berwarna merah memasukkan STNK dan sekaligus plat nomor kendaraan. Saat ditangkap, di dalam mobil banyak ditemukan plat nomor palsu. Mobil yang dijual pelaku seharga Rp35 juta asal Riau. Pemalsuan Surat atau menggunakan surat palsu, yang mana mobilnya, para buktinya ada di depan kita itu, mobil merah. Kaila, merk Kaila ya. Melanggar pasal 263 ayat 2 KWP, untuk pasal 55 KWP dengan tersangka Evianto Alisanto, umur 40 tahun. Pemalsuan Surat, alamat desa Bangun Sari, Kamatan Tanah Datar, Batubara. Barang bukti satu unit mobil, dan satu STNK. Ini yang palsu ya. Dengan satu orang yang sama, cuman dua kali jual sama jual. Berapa harga mobil ini dijual bangun? Kondisi seperti itu, Pak? Yang pertama itu 30. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, melaporkan. Terima kasih.